Gara-gara banyak akun yang melakukan penipuan saat voting All-Star, Federasi Bola Volley Korea memangkas jumlah suara para pemain All-Star. Dan ternyata inilah pemain yang mendapatkan suara terbanyak. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe YouTube Sobat Volley serta nyalakan loncengnya. Federasi Bola Volley Korea Kovo telah mengonfirmasi penipuan pemungutan suara dalam pemungutan suara penggemar All-Star dan akan mengambil tindakan. Kovo mengumumkan pada tanggal 14 Desember, bahwa suara palsu tambahan telah dikonfirmasi dalam suara penggemar All-Star, jadi suara tersebut diturangi, dan jumlah total suara akhir direvisi, yang awalnya 58.117 suara sekarang diubah menjadi 52.176. Sebelumnya Kovo mengadakan fanvote Felix All-Star 2023-2024 secara online pada tanggal 5 Desember sampai 11 Desember. Selama periode ini, tanda-tanda kecurangan pemungutan suara terkonfirmasi, seperti registrasi anggota yang tidak normal dan perubahan jumlah suara pada waktu-waktu tertentu, dan Kovo berhasil mendeteksinya melalui pemantauan. Setelah mengumumkan hasil voting penggemar pada tanggal 12, penipuan voting tambahan ditemukan lagi melalui analisis data. Menurut Kovo, jenis penipuan pemungutan suara yang paling umum adalah keanggotaan untuk anak-anak di bawah usia 14 tahun. Ketika seorang anak di bawah usia 14 tahun mendaftar keanggotaan di situs Kovo, mereka dapat mendaftar akun tanpa batas hanya dengan satu nomor kontak. Analisis terperimsi mengenai hal ini mengungkapkan bahwa ada 2.244 akun dibuat dengan 78 kontak, yang berhasil menghasilkan 5.395 suara palsu. Pengguna yang membuat akun penipuan terbanyak membuat 1.517 akun dengan satu kontak dan memberikan 1.966 suara palsu. Dari hasil analisa catatan log secara detail, dipastikan proses tersebut dilakukan dalam waktu kurang lebih satu menit dengan menggunakan program makro. Selain itu, 336 kasus pemungutan suara duplikat dengan satu akun diidentifikasi dengan mengakses melalui rute yang tidak normal. Seperti akses tidak normal menggunakan alat pengembang Chrome dan melewati halaman dengan menonaktifkan JavaScript. Terakhir, terdapat 210 kasus tambahan aliran data yang tidak lengkap selama pemungutan suara karena penyegaran pemilih dan perubahan lingkungan jaringan. Kovo mengumumkan bahwa selain mengurangi jumlah suara palsu tambahan yang terdeteksi, ada juga pengurangan sebagian dalam jumlah suara untuk setiap pemain. Akan tetapi peringkat seleksi akhir, termasuk legenda voli Korea Kim Yeon Kyung masih tetap menempati peringkat pertama dalam gabungan suara untuk laki-laki dan perempuan, sama seperti sebelumnya. Kovo mengatakan, karena keadilan pemungutan suara penggemar All-Star telah dirusak oleh banyaknya suara palsu, kami berencana untuk memasang firewal tambahan untuk memblokir akses melalui rute yang tidak normal. Dan kami juga akan meningkatkan sistem dengan membatasi jumlah pendaftaran akun otentikasi ketika anak-anak di bawah 14 tahun mendaftar untuk keanggotaan. Selain itu, pengguna yang memberikan suara secara ilegal selama periode pemungutan suara penggemar All-Star akan kehilangan keanggotaannya sesuai dengan pasal 7, yaitu kehilangan keanggotaan dan peraturan kegiatan ilegal, dan pasal 25 kewajiban anggota dari ketentuan penggunaan situs web terintegrasi Kovo. Kovo menambahkan, federasi akan melakukan yang terbaik untuk mencegah penipuan pemungutan suara yang mungkin terjadi di masa depan. Terima kasih telah menonton!